assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya disini saya akan bikin video cara membuka dan memasang sil vakum ini mobil keluarnya jadi waktu mesin dihidupin jadi disini ya di daerah sini ada suara ngeces ya seperti angin terus pedal rem juga keras ya itu kalau bus hidup kadang-kadang dikontrolnya juga ada gambar aki merah ya tapi kadang-kadang kalau aki merah itu kadang-kadang dari cool dinamo ampere ya tapi dinamo ampere gak masalah lampu-lampu juga gak ada masalah jadi disini penyakitnya disini jangan lupa ya sebelumnya subscribe video saya jangan lupa di like tonton terus ya ini untuk penting ya untuk para supir soalnya ini gampang sekali ya cuman pakai kunci 12 ya makanya tonton terus ya ini akan saya mulai pertama ini cover covernya kita bukain dulu kita tutup bukain dulu letak sil vakum ini dalam sini ya ini namanya sentralem sentralem ini kita buka pojang ini ya satu dua tiga empat amah satu ya di sini cukup pakai kunci 12 ya ini akan saya mulai buka aja ini bukan karet sentralnya ya kalau karet sentral bocor biasanya keluar minyak terus kalau yang bocor belakang minyak tidak keluar cuman di sini di pengisian minyak itu kalau di rem itu naik ya minyak remnya ini bunyinya di sini di arah sini ngeces ya jadi suara angin kalau pas mesin hidup terus pedal rem itu magel keras ya penyakitnya di sini ya di silvakum nanti untuk mempermudah pekerjaan ya ini bisa kita mundurin aja nanti kita buka ininya nggak masalah kalau susah nanti ya kalau susah kita buka aja nih setirnya biar agak mundur ya ini gampang ya untuk para supir nggak usah kebel nggak apa-apa ya cuman modalnya cuman kunci 12 nah untuk memudah ya biar gampang ini buka aja nih ya buat yang di sini satu sini satu terus yang sini nih dua terus yang dibawa ya maksudnya biar bersetir kebelakang nanti kita buka juga lebih enak jadi yang atas sudah kebuka ya tinggal yang bawah ini kita buka lagi ini maksudnya biar ini ya jadi biar gampang jadi tempatnya tuh lebih enggak enak ya kita lepas aja bautnya nah ini seperti bautnya ya yang dibawah itu dua ini dua ya terus kita dorong aja ke arah sana bukan tadi lebih enak ya jadi lebih lega nanti buat buka yang di sini ini udah kebuka tinggal pegang sini di sini sini dua terus yang di atas satu untuk yang sebelah kiri ya kalau susah bisa pakai kunci sok ya sebenarnya cuman pakai kunci pasring tuh bisa cuman kan ini lebih biar lebih cepet aja ya kunci sok kita ambilkan aja bermurnya jadi caranya cukup gampang ya supir juga bisa ngerjain sendiri ya nggak coba bengkel ini ya setelah kebuka kita tarik aja keluar tuh udah kelihatan tuh kita bisa ambil aja pakai obeng nggak apa-apa ini seperti ini bentuknya nah ini nah ini belum seperti ini ya ini bentuknya Hai sini udah tuh kan udah udah gede udah melar nih ya lubang tengahnya udah melar ini kan saya ganti masih kecil kan ini beda kan ini udah gede ya udah mekar ya nanti cara masaknya lihat terus ya jangan sampai berarti nonton ya ini akan saya tunjukkan cara-caranya jadi ini yang rusak ya kolongnya udah gede nih udah melar ini yang baru nah bukan masih kecil kan ini beda kan ini udah gede ya udah mekar ya nanti cara masaknya masaknya ya jangan terbalik dari jangan seperti ini ya tapi seperti ini ya jangan sampai terlihat ini kalau ini terbalik seperti ini masaknya nanti ya di dinding itunya dikasih tempat sedikit aja ya tujuannya biar untuk melemasan biar nggak mudah karat kalau enggak pakai itu apa itu minyak rambut panco juga bisa apapun yang penting agar biar nggak mudah karat ya nanti sebelum pasang ini akan saya ambas dulu soalnya ini banyak karat ya setelah saya ambas ya ini udah saya kasih pelicin sedikit ya pakai tanco ini langsung kita pasang sini pasang lagi jadi masanya segini ya jangan seperti ini seperti ini kita pasang lagi terus sentral kita pasangin lagi masukin lagi kita potnya mururnya kita pasang-pasangin lagi nanti setelah empat tempatnya kepasang akan kita coba dulu ya ini udah saya pasang semua ya empat tempatnya yang di atas satu tuh nanti akan saya coba ini nggak usah direpkan dulu ya biarin dicoba dulu ini rem udah nggak keras ya jadi udah empuk sama gel di kontrol juga udah nggak nyala ya kan tadinya kadang nyala kadang nggak sekarang udah nggak berarti di sini udah nggak ada kebocoran ya ini kan saya mati dulu jadi secara seperti ini ya kalau anda di jalan mengalami pedal gasnya magel keras terus ada bunyi ngecas di sini ini penyakitnya ini ya jadi ini yang merusak sil vakum ya ini murah nggak nyampe Rp20.000 yang biasa kalau yang bagus agak mahal ya kalau ini cuman Rp20.000 seperti ini bentuknya bungkusnya ini ya murah jadi para supir bisa mengganti sendiri ya nggak usah ke pengkel cuman kunci ini 12 kok nggak nggak susah ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini tuh kita udah ngayin ya 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 ya